Akhirnya pulang lagi Ini video mudik Eh bukan mudik Kembali ke perantauan bareng Anah bul Bul tapi mulai menikmati perjalanan Tuh boni Udah bisa naik Yang selalu masih pusing itu Moka tuh ngangak ngangak gitu Karena ini perjalanan pertamanya Moka Bul Iya Bul Itu bocil-bocil tuh Tidur Aduh goyang-goyang banget Itu kotor karena mereka Bisa makan wet food jadi mencret Itu satu ada dibak pasir Bareng embul dia tidur Aduh ini mobilnya kondisi jalan Jadinya goyang-goyang-goyang Bul udah pewek dia Bolak-balik Bolak-balik Muka aja tuh Yang Aduh-aduh 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 Muka aja yang masih Pusing Aduh-aduh ya guys Bul selamat Sampai tujuan Sampai tujuan Bul Bul Sepada bu Ini lagi stok Kasih lagi mereka cemilan Mereka cemilan Karena bul dari tadi ribut Nggak tau kenapa Aku mau bangunin yang bocil dulu ya Karena dia kayak lemes tadi Nih selamat menikmati ini bocil-bocil pada dibangunin biar nyemil dulu, santai yang satu yang penting tuh kalau kasih cemilan gini tau, mastiin mereka sehat pada mau makan ya karena takutnya pada gak fit gitu loh mabuk jadi aku tuh pasti kalau bawa jalan kayak gini harus ada singgah-singgah buat ngasih mereka makan cemil makanan cemilan supaya mereka gak stress nih, muka apalagi muka paling stress nih tapi ini udah mau jalan balik jadi tenang ya, meng udah rumah sendiri pulang ke rumah kita karena tadi memang ditaruh di samping rumah mamaku itu hawanya panas banget takutnya mereka stress kan panas dan kalau bawa kucing kayak gini harus full AC ya teman-teman jangan sampai enggak karena takut mereka dehidrasi kalau gak full AC pokoknya harus wajib banget bawa cemilan wet food tapi kalau aku sih lebih aware kalau di jalan kayak gini cemilan-cemilan aja karena kan perjalananku juga cuma 2-3 jam aja jadi gak dikasih wet food makanan gak apa-apa dan di kandangnya juga gak dikasih air gak apa-apa ya karena perjalanannya itu bentar aja muka muka bener-bener lidahnya mele terus ini rakus banget nih yang satu mau apa tuh ini posisi lagi stop ya teman-teman jadi mereka agak tenang gak jalan yang satu rapus banget bulder tadi ribut nih nih itu muka melet-melet itu yang satu nih ming 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 Baunya mereka yang Tumbul Udah gak tidur aja Panas loh yang Boleh gak aku urungku siang Hah Kawannya panas Di belakang itu Mbul 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 Muka 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 Nih Semua Nih Tapi makanannya Masih banyak kesisa tuh Oh iya di kandang juga ada makanan Kita lihat Oh di kandang yang udah mau habis Disini gak terlalu Disini gak terlalu Disini masih banyak Minum-minum masih aman Nih Dan ini sisi Moku Moli mana Moli Mereka pada sembunyi Disini Tuh mereka pada sembunyi di bawah situ Moli semua Aman Dan ini bocil Baru diturunkan dari mobil Langsung aja kita keluarin mereka Nih Nih Ayo keluar Boni Boni Ini yang satu Bocilnya jadi di area temen-temen Karena dia gak bisa makan white food kan Tapi selama dulu aku kasih makan white food Karena supaya pada Makan Karena mereka agak kurang anu Jadi Muka langsung bunyi disitu Nenek Kenapa Nek Ngimbul Bang panik Celingat-celinguk 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 Boni Bocil masih ada yang di kandang Push Hey Sini Ini bocilnya besok harus mandi nih Push Proli 3 6 9 10 12 13 14 15 16 Wem 35 16 Umbul sudah rumah sendirinya nih kalau bocil udah santai langsung mainan aja nih tinggal aku bersih-bersih dulu ya temen-temen bocil santai banget langsung pada mainan kalau Umbul masih celingat-celinguh bongi juga semua santai